Di pojok salah satu gang pasar cihakit kota Bandung, terdapat sebuah warung makan yang menjajakan aneka olahan masakan Sunda. Bentuk warungnya sederhana, menu makanan andalan disajikan dengan gaya prasmanan. Berbagai macam masakan olahan seperti pepes, telur bumbu rendang, gepuk, tahu tempe, ayam goreng, dan masih banyak lagi, semua menu menjadi masakan favorit bagi siapa saja yang enak bersantap di warung nasi ini. Salah satu pengunjung yang merupakan orang nomor satu di Jawa Barat, teriruan kami pun sempat bersantap di rumah makan legendaris. Bisnis funer2, murung tersebut, kini dilakoni oleh perepuan berumur 91 tahun bernama Jula Eha atau yang lebih dikenal dengan Bu Eha. Eha mengatakan warung tersebut didirikan oleh ibunya pada tahun 1947, dan hingga kini warung nasi ini tetap eksis dan masih, tetap diminati masyarakat kota Bandung hingga luar kota Bandung. Dari tahun 1942-1947, tapi orang tua, masih ada Belanda dulu mah. Oh dilanjutin sama ibu berarti? Iya, didirikannya tahun 1947 dulu. Tempatnya dari dulu di sini bu? Di sini itu di depan dulu, ini mah baru, ke sini pindah ke tahun 2001. Tapi konsepnya sama, bu, dari dulu? Ganti itu aja lah, gak ganti-ganti. Dulu mah, belum, itu tahun 60, ibu mah udah dinas dulu kan, abri. Suami, jadi ikut abri. Suami pensiun, saya yang harus ini. Bu, yang bikin khas dari rumah makan ini tuh apa sih? Gepuk, berkendaya, soto, segala-galanya, ayah. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Kapin Baza, Ayomedia melaporkan.